Apakah kamu tahu jika beberapa bangkai binatang bisa meledak secara alami karena berbagai alasan? Memang, fakta ini sulit dipercaya mengingat mereka sudah mati dengan semua organ yang tentunya tak berfungsi. Tapi, kejadian di Taiwan 2004 lalu menjadi bukti nyata. Diduga karena penumpukan gas dalam bangkai paus berbogot 50 ton, ikan raksasa tersebut meledak dan menyemprotkan darah beserta isi perutnya. Selain itu, di beberapa negara seperti Jerman 1968 dan Denmark 2005, juga pernah ditemukan hewan yang meledakkan diri setelah menjadi bangkai.